bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman semua saya akan cerita perjalanan saya ke Bali nah tujuan diantaranya ada di GWK GWK itu ada di Kabupaten Badung apa itu GWK? GWK adalah Garuda Wisnu Kencana nah di luar itu sebelum ke sana saya juga melalui perjalanan dengan kendaraan bis nah diantaranya lewat jalan tol nah tol di Bali ini sangat indah sekali memandangannya karena tolnya ada di laut nah tol laut pertama di Indonesia ya baru di Bali nah seperti apa keelokan, kecantikan, keunikan tol di Bali nanti saya juga dipandu oleh orang Bali asli namanya Pak Nyoman seperti apa tonton terus sampai selesai jadi kelihatan juga tol Bali bagaimana pulau Bali di bagian selatan itu dikelilingi hutan mangrove gitu ya nah ini juga merupakan hutan lindung makanya kemarin pada saat pembuatan jalan tol ini banyak yang ring, banyak yang unjuk rasa bahwasannya banyak hutan yang harus dikorbankan karena memang ini kebutuhan yang sudah mendesak hanya memang mungkin ketika membuat sesuatu itu ada yang harus dikorbankan seperti itu ya nah ini masih berbenah Bapak Ibu nah kalau kita lihat masih banyak peralatan ini untuk perbaikan ya pastinya ini untuk kegiatan itu di daratan dibikin gitu ya jalan layang istilahnya itu di tahun 80-an ya di Jakarta belum ada jalan layang beliau ini sudah memikirkan bagaimana nantinya kalau pariwisata Bali itu rame gitu ya rame orang datang ke Bali pastinya akan macet nah ternyata nah itulah orang yang pikir ya jadi mereka sudah 10 tahun ke depan gitu ya nah termasuk ini juga sebelah kiri Bapak Ibu nah ini lautan yang diuruk gitu ya reklamasi nah setelah di tahun 80-an mereka mengajukan ide kepada pemerintah Bali ternyata beliau ditolak mentah-mentah karena dikatakan orang soleh orang gila ngapain bikin jalan layang orang gak ada kendaraan gitu ya ya memang pada saat itu orang sederhananya berpikir gitu wah kalau gak ada kendaraan ngapain juga bikin yang ruwet-ruwet gitu ya nah walaupun sudah dijelaskan sekian tahun lagi Bali akan dimana-mana macet tapi tetap dikatakan orang gila ya akhirnya mungkin karena memang idenya itu dianggap sangat-sangat bagus akhirnya dia ke Jakarta menghadap lah kepada presiden pada zaman ini tuh Pak Arto nah ketika menghadap Pak Arto ternyata ide cemerlangnya itu diterima dengan baik oleh Pak Arto bikin lahatnya dia pertama kali jalan layang itu di Jakarta setelah dia bikin jalan layang di Jakarta akhirnya Pak Arto karena melihat rancang bangunnya yang sederhana akhirnya Pak Arto memberi nama Sosre Baku akhirnya berlanjut ya ya sukses memaksanakan proyeknya di Jakarta nah akhirnya dia bang untuk membuat jalan layang wah luar biasa ya ternyata kita lebih dulu dibandingkan dengan Jepang untuk memiliki jalan leo bernama Jopordo Sukawati ada unsur seninya yang diperlihatkan sekarang di jalan tol ini ya dengan lampu-lampunya ini memberi kesan yang berbeda apalagi mungkin malam hari kita lewat nah ini akan memberi dan menambah semarak dari kawasan jalan tol Bali Mandara nah ini juga dilengkapi dengan rule sepeda ya untuk jalur-jalur sepeda motor jadi bukan untuk bendaraan besar saja baik ini memudahkan kita melancarkan gitu ya karena sebelum ada jalan tol Bali Mandara tentunya ketika kita mau ke Buda mau ke bagian selatan dari Bali itu pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena mancet gitu ya mau ke Bandara keluar Bandara nah itu menjadi makanan sehari-hari bagi kita di Bali karena kemacetan nah kalau di depan ini Bandara Igusti Ngurah Rai nah itu kelihatan pesawatnya itu sebenarnya pesawatnya beli nyaman itu Bapak Ibu ya karena di rumah gak ada tempat parkir harinya saya nitip dulu disini nah kita parkir nanti kalau ke Semarang ada yang mau naik pesawat ya hubungin saya ya pasti akan dikasih harus bayar oke nah ini kita berada di Tuban Bali ya Tuban Bali wah ini enaknya ya kalau sudah ada pejabat yang datang gitu ada delegasi wah semuanya ditata itu bagus oke di depan juga ada patung nah itu kalau orang Bali menyebutnya patung kuda itu sebenarnya cerita jalan tol Bali Mandara adalah jalan tol pertama di Provinsi Bali Indonesia jalan tol Bali Mandara melintasi kota Denpasar dan Kabupaten Badung jalan tol ini menghubungkan Musa II Bandara Udara Internasional Murah Lai dan Benoa jalan tol ini sebagian besar berada di atas laut berikut beberapa keunikan mengenai jalan tol Bali Mandara 1. 100% kreasi anak bangsa kenapa? karena konstruksi jalan tol ini dibuat oleh konsor kium BUMN dan BUMD Bali tak hanya itu jalan tol sepanjang 12,7 km dan menghapisan dana 2,4 ribu juga dibiayai oleh sindikasi bank BUMN dan jasa marga tidak melibatkan APBN sama sekali juga material dan teknologi seluruhnya merupakan karya anak bangsa 2. pembangunan singkat jalan tol ini mulai dikonstruksi sekitar bulan Maret 2012 dan selesai sekitar bulan Mei 2013 terhitung cepat untuk pengerjaan tol di atas laut tersebut tak banyak lahan yang harus dibebaskan karena sebagian besar tol ini menggantung di atas laut hanya saja ada beberapa lahan mengeruf yang tergelus pada masa konstruksi meski demikian sebanyak 16 ribu pohon mangeruf kembali ditanam setelah konstruksi selesai 3. sebelumnya memiliki dua alternatif nama awalnya jalan tol ini dikenal dengan tol atas laut Bali orang pun ada yang menyebutnya jalan tol Nusa II Urah Rai Benoa karena menghubungkan ketiga daerah tersebut Gubernur Bali Mademangku pasti mengusuhkan dua nama untuk tol tersebut ke Presiden SD dua nama itu adalah Soekarno-Hatta dan Bali Mandara 4. terdapat jalur sepeda motor ini merupakan jalan di atas laut pertama yang memiliki jalur khusus motor motor disediakan jalur khusus sebelah kiri kanan bahu jalan dan dikenakan tarif 4.000 rupiah sekali masuk kecepatan motor yang laju di tol ini ditetapkan 25 km per jam sampai 40 km per jam 5. CCTV dan alat pemontau angin 24 jam karena dibangun di atas perairan tol ini risikan terhadap besarnya kecepatan angin oleh karena itu dipasanglah alat pemukur kecepatan angin di setiap gerbang tol Nusa II Murang Rai dan Benoa jika kecepatan angin mencapai 40 km atau lebih jalan tol ditutup sementara untuk menghindari resiko kecelakaan tak hanya itu CCTV 24 jam siap memantau pergerakan kendaraan jika suatu waktu ada kendaraan yang mogok jasa marga pun menyediakan derek kreatif kemikianlah sejumlah keunikan mengenai jalan tol Bali Mandara yang indah ini apakah Anda ingin mencoba jalan tol ini?